Anda kembali bersama kami, pemberi seratusan orang pada Rabu malam 8 September berkumpul di Madrid untuk menuntut perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak LGBT. Para pengunjuk rasa melampiaskan kemarahan mereka pada serangkaian dugaan serangan homofobia yang telah mengguncang Spanyol dalam beberapa bulan terakhir. Demonstrasi digelar setelah seorang pria Spanyol berusia 20 tahun mengatakan geng bertopeng menyerangnya dengan pisau di Madrid dan mengukir cercaan homofobia di bokongnya. Kementerian Dalam Negeri mengatakan pria tersebut sejak itu memberitahu polisi bahwa luka-luka itu disengaja. Protes telah dilakukan di seluruh Spanyol pada Rabu malam sebagai tanggapan atas serangan yang kebrutalan dan kedekatannya dengan lingkungan ramah gay terkenal di Quecha mengejutkan masyarakat Spanyol. Terlepas dari informasi Kementerian Dalam Negeri, pengunjuk rasa memutuskan untuk melanjutkan demonstrasi untuk mengutuk kekerasan homofobia. Agresi homofobia telah menjadi sorotan di Spanyol setelah pembunuhan asisten perawat Samuel Lewis yang dipukuli sampai mati di wilayah barat Laut Galicia pada bulan Juli, diduga karena orientasi seksualnya. Menteri Dalam Negeri, Fernando Grande Marlaska sebelumnya memperingatkan bahwa kejahatan rasial sedang meningkat dan menjadi lebih kejam. Perdana Menteri Pedro Sanchez diperkirakan akan memimpin pertemuan mendesak Komisi Spanyol melawan kejahatan rasial pada hari Jumat. Spanyol telah menjadi pelopor dalam hak-hak komunitas LGBT dengan mengizinkan pernikahan sesama jenis sejak 2005. Sebuah survei terhadap delapan negara barat oleh lembaga survei Inggris Diogo baru-baru ini menemukan bahwa Spanyol memiliki proporsi tertinggi orang yang diidentifikasi sebagai LGBT. Dari Madrid Spanyol, kontributor Nusantara TV melaporkan.